Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat youtube dimanapun ada yang berada di konten kali ini saya akan memperkenalkan dengan kehadiran seekor mamalia yang mirip dengan tikus tapi itu bukan marmut ini adalah seekor hewan mamalia yang bukan hewan endemik Indonesia ya ini berasal dari populasinya dari Turki Tenggara atau di negara surya tekan ini namanya adalah jenisnya hamster coba saya sendiri saya perlihatkan nah ini teman-teman ini teman-teman teman-teman bisa lihat ini hamsternya tadinya hamster ini diberi sama saudara saya mau pindahan rumah dikarenakan kebanyakan apa namanya dikarenakan kebanyakan hewan peliharannya dikasih sama saya ya udah saya selamatkan tadinya hewan ini mau ditinggalkan tidak dipelihara mau dibuang gitu ya istilahnya ya udah saya selamatkan aja dan akhirnya saya bawa ke rumah dan saya pelihara disini hewan ini baru empat hari ya dan malah beruntung gitu malah beranak tadinya beranaknya 11 ekor tinggal 7 ekor teman-teman nah tinggal 7 ekor nggak tahu kemana yang karena hewan ini bersifat kandibalisme ya mungkin ya dimakan kali nggak tahu kemana sekilas hewan ini kayak mirip tikus teman-teman dengan kepala yang kecil bagian tengah-tengahnya rancip eh telinganya juga mirip kayak tikus sama halnya sama halnya kayaknya sama mamalia yang lain kawan mamalia yang lain eh dulu saya juga pernah punya kelinci dan kelinci dibas ya anakannya langsung ya suka ya suka ada aja yang dibunuh gitu sama indukannya coba saya buka kandangnya saya perlihatkan sama teman-teman sahabat YouTube semuanya kita harus pelan-pelan jangan bikin dia kaget kalau kaget dia bangun nah ini dia coba teman-teman bisa lihat disini tuh karena dia baru tidur kita tunggu dulu biar dia tidak menggigit tuh lihat anaknya kayak tikus kayak tikus mirip sekali kayak tikus dan hewan ini kebanyakan disini aktifnya di malam hari kalau siang hari kalau siang hari dia kebanyakan tidur menghabiskan siang hari di luar teman-teman bisa lihat sahabat YouTube semuanya dan anakannya sedang makan makan lagi menyusui indukannya sama anakannya tadinya 11 ekor anakannya tinggal sisa 7 ekor 4 ekor anakannya nggak tahu kemana ya saya juga nggak tahu saya coba bangunkan alihkan buruk perhatiannya biar dia tidak menggigit karena kalau hamster yang menggigit itu dia panik kalau lagi tidur dia gangguin langsung biasanya setahu saya langsung gigit saya alihkan dulu perhatian biar tidak menggigit dan dia bisa apa ya mempunyai kebiasaan unik kalau mau ditinggal coba lihat mengubur anakannya tuh tuh di sini teman-teman sahabat YouTube semuanya bisa lihat di sini ada tembaga nih dia mempunyai gigi yang tajam tadinya ini bekas tali minuman minuman wadah minuman ini tempat minumnya tadinya saya ikat di sini diikat sama kabel tembaga ini coba bisa putus tajam tajam sekali giginya tuh saya coba keluarkan nah ini anakannya teman-teman tuh nih ini umurnya baru dua hari baru dua hari nah saya perlihatkan ini 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 kayak apa ya geli-geli gimana gitu ini jenisnya ini jenisnya hamster syrian populasinya yang berada di Turki Tenggara dan Suriah ini seukuran yang tikus bot atau marmut besar sekali mempunyai kupi kayak tikus kepalanya juga wajahnya kayak tikus juga mempunyai gigi kayak tikus juga eh ketinggalin giginya tajam dan biasanya si hamster syrian ini mempunyai warna yang khas kuning keemasan atau gol ya kalau ini semua nah kuning kayak gini yaudah kita masukin lagi push cukup sekian konten kali ini kita sampai jumpa di konten berikutnya mudah-mudahan ini mengedukasi dan menghibur sampai jumpa di konten berikutnya saya Rupan Hilmi last salam terima kasih terima kasih ya